Aku pernah di posisi tuh pengen jalan-jalan gak ada uang, pengen makan disana gak ada uang. Gua sadar diri nih keluarga gua gak mampu kerja. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama Vero dan Milani. Aku kan udah cerita di video aku yang sebelumnya, kalau aku bakal kembali ke bangku kuliah. Nah jadi aku akan kuliahnya di tempat ini, langsung ambil master di tahun kedua. Jadi kalau kalian sempat, silahkan tonton video aku juga gitu. Dan di video ini aku akan cerita-cerita sama Lani tentang gimana dari susahnya belum bisa bahasa Perancis, kan Lani udah dapet B2 ya, udah. Nah terus gimana perkuliahan di sini, pokoknya ngobrol-ngobrol santai gitu ya, bukan interview biar Lani-nya juga gak tegang gitu kan. Nah sebelum itu, aku mau bikin kampus tour. Silahkan ditonton dulu. But if I lay down and I play dead and I stay dead I feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more, even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head Di restoran universiter, kalau kalian mau makan di sini harganya murah Asal kalian punya kartu pelajar, berapa lah Lani? Tiga euro dua puluh cent Tiga euro dua puluh lima cent Tiga koma dua lima Kalau aku salah nanti benerin di sini ya Nah jadi di sini gitu Yang ditawarin juga lumayan Pokoknya lebih murah lah makan di sini Karena memang ditujukan untuk pelajar Jadi ada menu pembuka Makanan inti, makanan penutup Gitu, jadi untuk pelajar-pelajar silahkan makan di restoran universiter Bawa kartu pelajar kalian, kasihkan makan yang kenyang Di sini tuh surganya junk food Jadi ini ada kepsi Pas di sebelahnya itu Burger King Terus di belakang situ ada McDonald's Di sebelah sana ada Quick Nah di sananya ada Quick Jadi itu semuanya junk food di Perancis Ya kan ya Ngeri juga di sini Tapi kan karena ini deket sama universite Di depan kampus Iya jadi depan situ tuh kampus guys Ya maka dari itu ini pinter mereka ya kan Nah yang pengen kita tunjukkan kali ini adalah Tempat untuk taruh sepeda Coba Julan dijelasin Ya kalau misalnya ada sepeda bisa ditaruh di sini Bukan cuma ini aja sih ada lagi di Jadi setiap batimang Setiap pembangunan Setiap fakultas ada tempat parkirnya masing-masing Terus lagi-lagi di sini tuh ada tempat untuk piknik Jadi ada bangku-bangku piknik gitu Kalau lagi paus lagi istirahat bisa Ngumpul bareng di situ Paus, ikan paus Lagi paus Bisa ngerjain PR juga Biasanya sih anak-anak di sini rajin-rajin banget Jadi waktu pas lagi break gitu Mereka malah ngerjain PR Dibanding makan Pasti bukan aku yang kamu lihat Pasti bukan aku itu Kalau aku malah lebih mikir Itu tempat perfect banget Kalau aku bawa bekal dari rumah Makan di sana Atau nggak bobo siang boci Kalau rumahnya jauh Jadi guys 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 Serius ini ya Kalau kamu naik sepeda di Perancis ini Selalu pasang antivol Antivol tuh kayak gitu Nanti ada kunci Ada kuncinya gitu Yang pokoknya yang kuat Jangan yang bisa digunting sama orang Dan pastinya juga tempatnya Tempatnya itu dibolehin buat markir sepeda Karena kalau nggak dibolehin Bakal diambil sama pemerintah Iya pokoknya gitu Di sini pokoknya pencurian sepeda itu banyak Ya jadi udah kan tuh Kalian udah nonton kampus turnya Gimana Kalian suka nggak gitu Di sini tuh Banyakan apa ya Lahan-lahan luas Ijo Taman-taman gitu ya Dan bangunannya juga banyak Nggak cuma bangunan di belakang ini Ada bangunan Iya gitu Temen aku yang namanya Rahmat sama Abi Bilang kalau ini tuh mirip kampus UI Universitas Indonesia di Depok Menurut kalian gimana? Coba kalian komen aja Kalau menurut kalian mirip gitu ya Lalu lanjut Jadi sekarang Aku mau ngobrol-ngobrol nih sama Lani Lani Kan udah lulus B2 Kapan kamu lulus? Delph B2? April tahun ini April tahun ini Kan Lani belum bisa sama sekali Bahasa Perancis sebelumnya Belum Lo kok jadi kayak 5-7 interview ya Jadi level Delphnya apa? Atau belum punya Delph sama sekali? A kosong Ada A A A 0 gitu ya Baru masuk kampus Baru masuk universitas ini Untuk sekolah bahasa Bahasa Kamu level Delphnya apa? A1 Nah itu A1 tuh Itu yang paling dasar Nah dari A1 itu Selama sekolah bahasa di kampus ini Kamu lulus Delph B2 Butuh waktu berapa lama? B2 di semester pertama Habis itu dapet B1 Setelah itu B2 Baru C1 puang 1 Oh Soalnya C1 itu Menurut aku sih Sudah itu sudah Buang banget Sudah Sulit banget Jadi Belum bisa dapet C1 Jadi Aku apa aja menurut aku sulit sih Di hidup ini Itu bukan C1 kan? Itu berarti Diplom universitas Iya Diplom universitas Apa TCF? Ada lagi? Diplom universitas Universitas DU Jadi gini Waktu kamu punya B2 sama C1 Sekarang deh gitu Kamu masih menemukan Kendala kesulitan Gak untuk berkomunikasi Dengan orang Perancisnya Langsung Secara kan Yayangnya Lani kan Lani nih baru jadi istri nih Secara kan Yayangnya orang Perancis Jadi Kursus bahasanya bisa Lebih sering lagi dong Di rumah Loh di rumah siapa? Oh iya Masih apa Kalau lagi Nanti lagi ngobrol Jadi gimana ya? Kalau ngobrol sehari-hari Kalau komunikasi biasa aja sih Menurut aku Sudah Lumayan sih Sudah Kalau ngerti-ngerti Sama orang dekat gitu Masih belum nyakin Dari denger-denger orang aja lah Kalau ngomong gitu Kamu masih Masih agak Nangkep Cuma kalau untuk Ngomongnya Ngomongnya Tapi ngerti 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 Tapi buat Ngobrol balik gitu Masih agak Masih kurang percaya diri Kayaknya Jadi masalahnya itu Di kepercayaan diri Atau Memang kemampuan bahasa Ya bener Kepercayaan diri Kepercayaan diri dan kemampuan bahasa Gitu Aku juga tau Ngerasanya susah waktu itu Walaupun udah punya B2 Tapi waktu masuk kampus Kan aku dari D3 dulu Kan D3 2 tahun Habis itu ke S1 Tapi ganti Masih manajemen-manajemen juga Ya kan Terus sampai ke sekarang Masih manajemen-manajemen juga Sekarang kan semua manajemen Jadi intinya Gitu Sekarang sih gak gitu Ada kendala banget Cuma waktu tahun pertama kuliah Buset Gak ngerti apa itu yang dibilang Dosennya Di kampus yang Untuk belajar bahasa Buat Mereka ngomongnya lebih lama Lebih lama Dan mereka Artikulasinya Artikulasinya lebih jelas Tapi kok misalnya sama orang Perancis Yang benar-benar sudah Ya Misalnya kayak orang-orang biasa Yang di luar dari lingkungan Pengajar bahasa Bahasa Perancis Itu momennya cepet banget Terus gak ada artikulasinya Waktu aku tahun pertama Juga kuliah Aku sampai bawa Tap recorder gitu Untuk ngerekam Kalau gak pake hape Jadi aku bisa dengerin lagi Di rumah Tapi memang gak ngerti banget Beneran gak ngerti Itu malah aku levelnya Udah B2 loh Tapi tetep kayak Apa sih Ini omong apa sih Mau berhentiin gak enak Takut ganggu yang lain Dan bukan cuma gak enak juga Memang pasti Ngeganggu yang lain Karena yang lain kan sudah nangkep Jadi cuma kita yang Karena ada masalah Apa namanya Kendala bahasa Kendala bahasa Jadi Ya gitu Tapi waktu itu enaknya Aku punya satu temen orang Indonesia Cowok Sekelas Ya kan Jadi gak feel alone gitu kan Terus Aku juga kan Kamu tau yang Best friend aku Yang si Amelie itu Sama yang lost contact itu Si lost contact Yang paling pinter di kelas aku Oh yang paling pinter dia Terus abis kayak gitu Yang si Amelie ini juga Termaksud pinter juga Ya kan Mungkin gak di segi bahasa Bahasa Inggris gitu Atau bahasa Spanyol Tapi dia tuh Anaknya tekun gitu Nah jadi Aku kan sering kayak Kecapean Karena habis part time gitu Besokannya gak sanggup bangun pagi Jadi suka lost Suka absen Dan selalu bilangnya Alasannya sakit Padahal ya Sakit capek gitu Sakit badan Nah mereka ini yang Minjemin catatan Apa ya bisa dibilang Penyelamat juga So aku bener-bener Fotokopi Catatan mereka Tok tok Plok plok Saking udah males Nyalinnya lagi Aku ambil Aku fotokopi Ya kan Di tempat kuliahku kan Ada mesin fotokopi Gratis untuk pelajar Bisa fotokopi Sesusukanya Beneran Plok 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 Semua catatan mereka Plok sama-sama aku Soalnya gimana ya Kalau dibilang part time Sambil kuliah itu berat tau Orang tuh nanya Menurut lagi gimana Dengan gaji Mengandalkan hanya Dengan gaji part time Sanggup apa enggak Untuk bertahan hidup disini Kuliah Untuk tujuannya kuliah Jadi gak dibantu Sama sekali sama orang tua Jadi ya Include Bayar sekolah juga Iya Cukup-cukup aja Cukup Kayaknya cukup deh Atau Kalau misalnya kita Sekamar sama orang Kamu tau kan pelajar Kamu tau kan pelajar Sekitar 600 Apa 690 Kalau misalnya pelajar Asing Udah naik Pertabun Bukan Kalau misalnya kita kerja part time Oh kalau Iya Kalau kerja part time Gaji aku dulu Kerja part time Tergantung Jadi perbulannya itu Enggak selalu sama Soalnya kan ada Saler debas Terus ada juga Prim ini Ada per hour kan juga Jadi tergantung Jadi gak fix Terus-terusan 600 Enggak Jadi kadang 600 650 Paling rendah 400 Itu waktu aku part time Di restoran sushi Sama di Del Arte Di Del Arte kampus Sini Disitu Ya kan Disitu 600 600 lah Let's say Average kan Rata-rata sekitar 600 lah Perbulan Bayar apartemen Tergantung kotanya Kalau di Paris Kalau di Posi Kalau di kota gede Aku yakin Gak bakal cukup Sedangkan buat makan Makan doang Makan aja Makan Mungkin Kita bisa Cuman Buat logement Buat kamar Kayaknya gak bakal cukup Sedangkan di Paris Itu kayaknya Paling minimum Atau mungkin Gak bisa Ngedapatin apartemen Dengan harga yang segitu Kecuali Bareng sama Orang Orang Kalo lokasi Yang tinggal sama siapa Orang Indonesia Tante Atau apa Gitu Tapi emang susah Segitu di kota besar Seperti Paris Gak bakal hancur Menurut aku juga Enggak Tergantung sih Aku bilang Situasi orang beda-beda Mungkin aja Ada yang tantenya Tinggal disini Numpang hidup Kan beda Jadi gak bisa Plek-plek Bener Harus pelajarin Case per case Orangnya Nah Kalo kayak case aku Mampu Aku gak dapet Dikirimin orang tua Jadi aku bener-bener Full biaya sendiri Kecuali Kayak tiket pulang Kan aku anaknya Butuh pulang ke Indonesia Walaupun setahun sekali Walaupun Aduh macet Aduh polusi Aduh apaan sih nih Tapi tetep pengen pulang Rumah Aku sampe sekarang merasa Rumah aku tetep di Indonesia Sama juga Sama ya Tetep disana Ya bener Yang paling mahal sih memang Buat ini Buat tempat tinggal Iya tempat tinggal Di antara semuanya Yang tempat tinggal Jadi bener Solusinya Kalo gak numpang sama siapa Tapi numpang juga rusopan Cari temen Contok lokasi Atau enggak Kayak aku Numpang sama host family Iya bener Soalnya Aku mikir gini Bayar apartemen Udah berapa Makan Aku tuh paling gak bisa Ngeri makanan Iya bener Harus ada sesuatu Di gerinya Iya harus ada Kalo pengen makan sesuatu Gak kedapetan Kayaknya Sudah jauh dari rumah Terus gak bisa makan Oleh kok lagi dapet Aduh Ya kan Rasanya semua pengen dimakan Nah Jadi itu bisa jadi solusi juga Gitu kan Tawarin Gitu Gak Kata-katanya Mungkin gak minta tolong Tapi kayak Nawarin jasa Gitu Jadi exchange gitu kan Iya jadi gitu Kayak barter lah pokoknya Kita disini tuh sistemnya Harus pinter negosiasi sih menurut aku Jangan bilang kayak Ya aku sedih Aku kejerat ini Kejerat utang pinjol Iya aku begini Ya bisa tolong bantuin gak Gantinya kapan gak tau gitu Gak bisa kayak gitu Disini tuh harus pinter negosiasi Dan kita bilang Bisa gak Kita tinggal di rumah kamu Nanti sebagai gantinya Aku bantuin ini Bantuin ini Bantuin ini Gitu Jadi ada timbal balik Jadi gak Bukan cuma satu pihak Yang diuntungkan Tapi masing-masing Iya Win-win solution Iya gitu Pokoknya apapun harus Pinter gitu Ngolah katanya Dan jangan males juga Udah dikasih iya gitu Terus Males-malesan Gak bisa juga Ya namanya juga Numpang tempat orang Budaya kita kan memang Sopan santun banget Jadi ya Harus sopan-sopannya Normal-normalnya orang Ya kan Biaya apalagi yang paling mahal Makan Makan Sama tiket pulang ke Indonesia Makanya kalau tiket pulang Aku jujur Aku waktu itu dibantuin Walaupun Sebenernya deal-dealannya Sama mamaku itu Dulu Mamaku ngrelain aku Pergi kesini Tapi harus mandiri Toh juga Memang Aku kan dari keluarga Yang B aja gitu Yang klak gitu Tas Hermes dateng Klak gitu Tas Dior dateng Enggak Jadi memang dari keluarga Yang biasa aja Mamaku dari awal udah bilang Kalau misalnya aku kuliah Kalau aku misalnya Pergi ke Perancis Tinggalin kuliah aku Yang waktu itu Kuliah Bahasa Perancis Di WNJ Aku harus biaya sendiri Harus tanggung jawab Soalnya kan biasanya Kalau lu kuliah S1 Di Indonesia itu kan 4 tahun Aku udah 2 tahun Terus Cuti 3 tahun Ya kan Banyak macemnya gitu Ini anak Ini gak bener nih Gitu loh Jadi mamaku bilang Lu kalau mau Sesuai keinginan lu Tanggung jawab Diri lu sendiri Jadi gue gak bisa bantu Gitu Aku pernah coba sekali Minta tolong sama mamaku Untuk bayar kuliah Karena aku salah perhitungan Entah kilaf Entah apa Terus Abis kayak gitu Kebetulan waktu itu Tulang aku sakit Masuk rumah sakit Gimana cerita Aku juga gak gitu jelas Pokoknya intinya mamaku Nalangin dulu uangnya Untuk rumah sakit Jadi intinya mamaku bilangnya Gak ada uang Pokoknya gak ada Lagi susah keluarga disini Mau tulang Masuk rumah sakit Segala macem gitu Nah akhirnya aku dari situ Ngerti Ya udah Gak bisa berharap Ke siapa-siapa Gitu Jadi cara jalan sendiri Nemu solusi sendiri Gitu Ya mandiri Kamu masih suka Minta gak sama keluarga kamu Gak pernah Gak pernah Kamu juga digituin gak Mama kamu Gak sih Cuman aku Gak Kan mama Orangtuaku masih Masih ada tanggungan Adekku Dua Buat sekolah Jadi aku Gak enak repotin Kamu anaknya tau diri Kan yang paling tua Jadi ya gitu Apapun yang paling tua Jadi namanya Kan karena aku sendiri Yang memutusin buat kesini Jadi ya tanggung sendiri Akibatnya gimana Tapi ada gak kayak Orangtu kamu bilang Kamu disana sendiri gitu Enggak Orangtu kamu gak sanis ya Enggak Cuman aku gak pernah Aku gak pernah minta Cuman kalau misalnya aku minta Pasti bakalan ditolong Kan Yang namanya anak Iya Walaupun Kalian bilang yang gak bakal ditolong Pasti bak Ujung-ujungnya bakalan Pasti diusahain Iya bener-bener kan Terus kita juga sometimes Jadi gak enak kan Malah kita yang gak enak Kayak usahain gitu Bisa-bisa aja ya Iya kan Kalau kita usaha Pasti selalu ada jalan sih Tapi usahanya juga Jangan yang ngada-ngada Jangan yang aneh-aneh Tapi kalau kita usaha Pasti selalu ada jalan sih Bener Iya Oke Kecuali Kecuali apa ya Mungkin Hambatannya ya Hambatannya bener Aku yang ngerasain ya Hambatannya Kayaknya kayak Ngeliat temen-temen Seumuran Atau temen-temen di kampus Sesama orang Indonesia deh Ngeliat mereka jalan-jalan terus Kesana kesini Kadang pengen Kadang pengen Padahal kita masih saving Mesti kerja Iya Itu aku rasa itu hambatan terbesar Pengen juga deh jalan-jalan Jalan-jalan Makan-makan Cuman ya Gak gitu Makan di sana Ada Ntar ada waktunya Cuman gak sekarang Iya kan Bener kan Iya pasti ada waktunya Kan masing-masing orang Ada waktunya Ya mungkin sekarang Pelajar-pelajar yang Maksudnya ngeliatin aku Ini anak nih Jalan-jalan terus Aku pernah di posisi itu Aku pernah di posisi itu Pengen jalan-jalan Gak ada uang Pengen makan di sana Gak ada uang Terus soalnya aku Kalau makan di luar Di luar host family aku Kan gak dibayar Bukan makan di rest Bener kan kata orang Startnya beda Aku start dari 24 Iya Maksud aku Startnya dari keluarganya Juga beda Ada orang kan yang Dikirimin uang Startnya beda sama kita Yang apa-apa Yang mesti cari sendiri Good for them gitu ya Yang gak masalah Setiap orang kan Masibnya beda-beda Ya kan Nah tapi Mesti diingat Kalau start kita tuh beda Jadi jangan Membanding-bandingkan Membanding-bandingin Itu penyakit Ya kan Itu penyakit banget Penyakit Penyakit Menjurumuskan kita ke depresi Bener Iri hati Dengki Ya kan Iya perlu diingat gitu Jadi Boleh ngeliat Menurut aku sih Boleh ngeliat gitu Jadi acuan Kalau jadi acuan bener Jadi motivasi Gitu Mau juga Gue sadar diri nih Keluarga gue Gue gak mampu Kerja Teman-teman Sekian aja Karena udah hujan juga Sampai jumpa Di video Cerita Vero Dan Lani Mungkin lainnya Dadah 이쨘 Kis dominik E Hal P coincidence Mungkin lainnya Dima kasih